Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody, good morning Good morning everybody, how are you? Good morning my students, good morning all boys, all girls Good morning everybody, how are you? I'm good, I'm great, I'm wonderful Halo anak-anak kelas gua semuanya Bertemu lagi dengan Pali Kali ini kita akan belajar pembelajaran bahasa Inggris Melanjutkan pembelajaran sebelumnya Ya, pembelajaran kali ini masih ada uangnya dengan pembelajaran sebelumnya Yaitu tentang things in the classroom Atau benda-benda yang ada di dalam kelas Seminggu lalu sebelumnya kita sudah belajar tentang Bagaimana cara meminjam barang Atau meminta izin untuk meminjam barang Masih ingat ya? May I borrow Ya Oke, kali ini kita akan mengenal Dua kata sifat Yaitu long and short Long, short Nah, bagaimana cara menerapkan dua kata itu Long, short Kita akan belajar pada pertemuan kali ini Mari kita mulai Oke, anak-anak Sebelum kita memasuki Pembelajaran kita tentang long and short Kita lihat dulu gambar di sini Gambar di sini gambar apa? What is this? Ya, betul sekali This is rubber A rubber Ada dua, berarti two rubbers Oke, kalian bisa lihat perbedaannya Yang di atas dan yang di bawah Apa bedanya? Ya, betul sekali Yang di atas itu kecil Dan yang di bawah adalah besar Masih ingat? Waktu di kelas satu Kita sudah belajar Kata sifat Besar dan kecil Atau kecil dan besar Masih ingat? Kecil Small Yes Yang besar Big Oleh karena itu kita akan mengatakan It is a small rubber It is a big rubber Very good Oke, sekarang kalian lihat gambar berikutnya Oke, ada dua pensil di sana Yang pertama, yang satunya adalah panjang Dan yang satu lagi pendek Oke, dengan kata lain kita akan mengatakan Ikuti bali ya Long A long pencil Sekali lagi A long pencil Yes Next A short pencil Very good Jadi kalian sudah tahu Long itu panjang Dan short itu pendek Lagi-lagi Long Short Long Short Very good Gambar selanjutnya adalah Ruler A long ruler Yes Yes And A short ruler Very good Kita akan lihat Sampai gambar selanjutnya adalah Crayon Long crayon A long crayon A short crayon Very good Ya, oke anak-anak Mudah sekali bukan Pembelajaran kali ini Tentang long and short Oke Nah, sekarang kita akan Bermain quiz Ya, oke Kita lihat Perintahnya Seperti apa? Lihat gambar sebelah Oke, perintahnya adalah Circle The short Object Circle Maksudnya ingat Circle Circle Lingkaran Jadi kita Buat lingkaran Pada Objek-objek Yang short Ingat ya Short Coba Sudah bisa menemukan Mana yang short Dari gambar-gambar ini Oke Langsung saja kita Saksikan Ya Yang pertama adalah Pencil Purple pencil Short A short Pencil Next Ruler A short Ruler Yeah Next Short Crayon Yeah Oke Very good And the next Is Kita akan Melingkari Yang lainnya Yaitu adalah Long Object Circle Circle The long Object Tadi yang short Sekarang yang long Sudah ketemu? Ya Oke Baik Apa saja ya Long object Yang sudah kita ketahui Dari gambar ini Ya Masih sama Pencil Oke A long Pencil Next A long Ruler Good And the next one Is Ya A long Marker Ini marker Speedo ya Long marker Jadi marker Sama crayon Itu beda Kalau crayon Short Crayon Crayon Tapi kalau Speedo ini Lebih panjang Jadi Long Marker Yeah Very good Oke Oke Anak Anak Tapi Masih belum selesai Pembelajaran kita Ada lagi Apa ya Coba kalian perhatikan Dari gambar tadi Ada angka Pada benda-benda tersebut Angka berapa saja ya Coba kalian perhatikan Angka berapa saja Ada apa saja Sudah ketemu? Ya Good Ada angka berapa? Angka sebelas Dan angka dua belas Ya Sebelas ada di tas Dan dua belas ada di buku Oke Jadi kita akan mengenal Angka sebelas Dan angka dua belas Angka sebelas Dalam bahasa Inggris Ada Eleven Eleven Coba ucapkan sekali lagi Eleven Lebih keras Eleven Good Awas jangan tertukar ya Dengan nama binatang Yang mirip dengan eleven Ini apa? Eleven Ya Apa itu eleven? Gajah Ya jangan sama ya Ini lajahnya Eleven Iya Oke Dan untuk angka dua belas Dalam bahasa Inggris Disebut Twelve Ikuti bali Twelve Once more Twelve Oke Very good Kita sudah mengenal Angka sebelas Dan angka dua belas Oke Kita ulang lagi Dari angka satu ya Supaya tidak lupa One One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Eleven Twelve Iya Oke Anak-anak Pembelajaran kita Cukup sampai disini Kalian sudah mengerti Long and short Dan sudah mengenal Eleven and twelve Oke anak-anak See you next week Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye Jangan lupa ya Oke bulan ini Di hafalkan Dadah 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 Terima kasih.